Intro Selamat pagi di pagi-pagi pasti, happy Oke, Cinta Bahir, tapi lu serius akan menikah bulan apa sama dia? November Insya Allah November, kalau gak ada halangan, tapi pokoknya tahun ini Undang ya? Undang dong, pagi-pagi pasti happy dong Oke, yaudah, pokoknya bahagia buat Cinta Bahir Iya Dan, sekapan bawa calon suami kamu kesini ya? Insya Allah nanti ya, karena kan jauh juga, dia juga ada kerjaan, ada tugas juga Pokoknya pesan gue jangan mencintai laki-laki, melebihi kita, melebihi mencintai-cintai omong Iya, betul Kau tangan buat Cinta Bahir dong Kasahit lagi, amin Oke, berikutnya, ya Ada perai medali emas di Asian Games Mau lihat? Check this out Semara gelaran Asian Games 2018 memang sudah berakhir Namun, Euphoria acara ini masih melakat hingga sekarang Bagaimana tidak? Indonesia selaku tuan rumah pun berhasil melampaui target perolehan medali Total medali yang didapatkan ketinginan Indonesia sebanyak 98 medali yakni 31 medali emas, 24 medali perak, dan 43 medali perunggu dari berbagai cabang olahraga Lampauan target tersebut membuat Indonesia bertengger di perikat keempat Sarah Tria Monita Termasuk salah satu atlet yang berhasil mempersembahkan medali emas untuk Indonesia dalam cabang olahraga pencaksilat Selain Sarah, sang suami Iqbal Chandra Pratama juga berhasil meraih medali emas dengan cabang olahraga yang sama yakni pencaksilat Diketahui sebelumnya, cabang olahraga pencaksilat merupakan penyembang emas terbanyak yakni 14 medali emas dan memperoleh 1 medali perunggu Pemerintah pun memberikan apresiasinya dengan memberikan bonus kepada para atlet Sarah mendapatkan bonus sebesar 1,5 miliar rupiah secara penuh tanpa dipotong pajak Rincian bonus untuk para atlet memang berbeda-beda berdasarkan medali yang berhasil mereka dapatkan Rincana apa yang akan Sarah Tria Monita lakukan dengan bonus yang diterima dari pemerintah? Persiapan pertandingan apa yang sedang Sarah persiapkan setelah Asian Games 2018 ini? Saksikan sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy Oke dan sekarang kita sudah bersama Sarah Tria Monita Monita, atlet pencaksilat Kita lihat dulu artikel berikut ini nih, artikel berikut ini Sarah Tria Monita beri emas ke-19 untuk Indonesia Oke selamat ini Selamat kalau gak ada ke-18 Dan ternyata bukan hanya dia saja tapi suaminya juga meraih medali emas betul Suami istri loh dua-duanya mengharungkan nama bangsa loh Alhamdulillah ya Nah jadi gimana sih kamu, suami kamu juga atlet pencaksilat terus dapat emas juga Berarti dapat 3 miliar dong Alhamdulillah Alhamdulillah Nah ini suaminya nih Suami kamu namanya? Iqbal Chandra Pratama Aduh seneng banget ya Iqbal Chandra Iya Dan ini gimana sih rasanya, ini nikah udah berapa lama nih? Aduh so sweet Nikah berapa lama mama? Baru 5 bulan 5 bulan? Iya Jadi nikah 5 bulan tapi kan berarti kan 5 bulan terakhir ini menjelang Asian Games Berarti kan harus karantina segala macem nih Iya Bulan madunya gimana? Belum bulan madu Belum bulan madu, belum sempat? Belum Tapi kan dia udah dapet bonus 3M, bisa dong bulan madu Kan Asian Games udah selesai Iya Tapi ini katanya kamu pacaran ketemu lagi sama suami kamu pas platnas Asian Games ini ya? Iya Iya Jadi gara-gara Asian Games, kamu satu platnas, kamu ketemu lagi, pacaran terus nikah? Iya Dan dapat medal emas? Alhamdulillah Ini berkah luar biasa loh Ini kayaknya nanti cincin kawinnya harus diganti karena kegedean tuh, longgar banget Bukan kegedean karena tangannya ini pernah patah Oh pernah patah, tapi ininya disininya tuh? Iya, kalau yang kecil gak masuk disininya Oh iya patah dia nih, gara-gara mengharumkan nama Indonesia Suami kamu kemana sekarang? Itu lagi di hotel, lagi ada acara Acara? Iya Terus rasanya gimana sih suami istri dua-duanya dapat medal emas tuh gimana? Seneng banget sih soalnya kan mungkin ini yang kedua ya dari sebelumnya ada Susi sama Alan Iya Itu tahun berapa? Sembilan Oke, berapa tahun yang lalu ya suami? Iya, berapa tahun yang lalu Dan Sarah sama suami bisa mengulang Mengulang sejarah, suami istri dapat medal emas? Terus rencananya uang tiga miliarnya mau diapain? Yang pertama pasti buat zakat Zakat? Zakat buat 0,5 persen jangan lupa, oke terus? Buat zakat terus mau memberangkatkan orang tua dan mertua haji Orang tua dan mertua haji? Iya Oke, sisanya mau diapain? Sisanya insya Allah buat usaha Usaha apa rencananya? Pertama sih kos-kosan lah pinginnya, terus buat usaha kuliner Kuliner? Kuliner apa? Terus dapat kabar katanya, Sarah baju Sarah dapat dibeli sama Indul dan Artista 100 juta gitu Wih Apa rasanya tuh? Kaget juga soalnya kan dari pencah silat kan atletnya ada 22 Yang dibeli baju kamu? Yang dibeli baju Sarah Tapi Bunda Indul tuh emang luar biasa Dia tuh salah satu artis favorit Diki juga Baik sekali dia tuh Indul dan Artista luar biasa Orangnya tuh rasa ingin membantunya tuh cukup dia Tapi kita bangga punya Indul, bangga punya Sarah, bangga punya suami kamu Maaf berapa saya Pak Ustadz ya Dan pastinya juga kalian bangga sudah memiliki Nikita Mirzani Ini satu contoh bagi kita Kalau dengan niat yang baik Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa Bola yang jatuh karena dilepaskan tangan sesuatu yang terlihat adalah kita lepaskan tangan Tapi ada yang membuat bola jatuh yaitu gravitasi sesuatu yang tidak terlihat Kenapa dia juara? Dia berlatih luar biasa Tapi sesuatu yang luar biasa punya niat yang baik membangun rumah tangga Maka dapat mendalima suami istri harus menjadi keluarga dan keluarga Nah sayang setelah ini kamu ada apa yang kamu lakukan Setelah ASEAN Games berakhir Setelah ini ya mungkin di refreshing dulu Terus persiapan buat si game Filipina Bulan Madu lah Iya lah di selingin Refresing kan bulan Madu sekali Mami gue juga dapet mendali pasangan gue dan pasangan gue dapet mendali Mendali gosip terbanyak selama 2018 Dan pemirsa besok pagi-pagi Pak CEPI tetap hadir Karena besok kita kedatangan Hilda, Pilisa Putra dan juga dari pihak Chris Hatta Kan datur maksudnya Luar biasa deh Sampai ketemu besok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh